Selamat pagi. 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 Selamat pagi hari ini. Selamat pagi. 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 Calonan dilakukan secara demokratis dan terbuka. Tapi kan gak ada indikatornya. Kembali ke masing-masing ADRT partai politik yang kita gelap tuh. Pemilih, publik, gak tau nih siapa yang ditempatkan nomor urut 1. Kenapa dia di nomor urut 1, kenapa dia di nomor urut 10. Yaitu kuasanya partai gitu. Nah kondisi hari ini menurut saya yang membuat, ya kita belum nih kalau kemudian ya diserahkan semuanya kepada partai politik. Ya semakin menjauhkan gitu ya. Semakin menjauhkan publik. Sementara dengan sistem pemilu proporsional terbuka setidaknya caleg itu partai itu dipaksa untuk ya walaupun turun ke masyarakatnya saat kampanye saja ya. Tapi setidaknya mereka turun gitu loh saat di kampanye ya caleg-calegnya turun menemui masyarakat yang mungkin apa saya asumsikan kalau sistem proporsional tertutup apa peluang itu jadi menjadi lebih kecil gitu. Oke Mbak Bivitri, opini Anda terkait hal ini apakah hitam putihnya itu tergantung siapa yang ngecat gitu. Bukan sebenarnya benar-benar hitam putih tapi memang sudah digambarkan yang satu ini hitam gitu yang satu ini putih. Iya jadi faktor yang harus kita lihat memang salah satunya adalah situasi konteks kita sendiri. Jadi di seluruh dunia ini tidak ada template-nya kita harus pakai sistem mana begitu ya. Nah dalam kondisi seperti di Indonesia sekarang kita kan juga punya istilahnya itu kartel politik. Jadi sama kayak kalau pedagang itu bisa ada kartel ya jadi polusi diantara para pedagang itu konsumen dirugikan. Nah sebenarnya kan dalam dunia politik kita sekarang ada kartel partai politik. Jadi terjadi kongkali-kong diantara mereka sendiri dengan pemerintah juga paling tidak tapi dengan sistem yang sekarang kita buka salurannya. Kita jadi tahu oh si X ini layak dipilih lagi atau tidak. Nah bayangkan kalau seandainya menjadi tertutup ditentukan sendiri oleh elit partai politik. Kita nggak ada kontrol sama sekali siapa yang akut di situ. Kalau suatu saat nanti kita partai politiknya sudah lebih demokratis, masyarakat lebih kritis, ruang partisipasi politiknya lebih terbuka diantara dua pemilu. Barangkali kita bisa memilih nanti menjadi sistem proporsional dengan daftar tertutup. Tapi di titik ini saya kira selain soal pemilunya yang tinggal 7 bulan lagi juga ada soal itu. Yang memang kalau saya punya pendapat dengan konteks politik Indonesia yang sekarang akan semakin menjauhkan antara kita pemilih dengan orang-orang yang seharusnya mewakili kita. Oke jadi kalaupun suatu hari kita sampai ke sana yang pasti tidak tahun ini begitu menurut Anda Mbak Bifitri dan Bani saya. Betul. Belum sampai ke sana. Kita harus benahi dulu dunia politik kita yang berantakan ini. Oke. Nah mungkin terakhir saya ingin tahu Mbak Bifitri, KPU, kalaupun diputuskan. Dan saya sedikit mengandai. Kalaupun memang diputuskan berubah menjadi tertutup. Apakah ini akan menunda pemilu? Adakah kemungkinan tersebut? Kemungkinan itu selalu ada, Mas Timoti. Jadi yang saya agak khawatir ya pada hari ini adalah kita tahu belakangan ini MK memang sedang menjadi institusi yang terlalu politis. Putusan terakhir mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK itu saja banyak sekali kritiknya. Dan ingat bahwa ada sesuatu yang tidak diminta oleh pemohon yaitu soal Dewan Pengawas itu masuk dalam pertimbangan hukum yang memang harus dijalankan juga. Nah saya punya kekhawatiran ada beberapa kemungkinan putusannya seperti apa. Nah termasuk salah satunya apabila ternyata dibuka peluang untuk melakukan penundaan pemilu karena barangkali dengan alasan yang terdengar legal begitu ya. Bahwa memang butuh waktu bagi KPU untuk menyiapkan perubahan sistem. Kita belum bisa prediksi itu tapi melihat bagaimana MK ini sekarang begitu banyak melakukan pertimbangan politis dalam putusannya hal itu sangat bisa terjadi. Oke. Ada antisipasi Mbak Nisa terhadap kemungkinan ini? Ya ini salah satu kekhawatiran ya mas lewat perkara ini gitu ya kekhawatiran untuk menunda pemilu karena isu penundaan pemilu ini kan naik turun ya nanti ada, nanti hilang, nanti ada lagi gitu ya. Apalagi kalau kemudian diputuskan tertutup dan 8 fraksi yang ada di DPR menyatakan yaudah kita nggak mau nih ikut pemilu kalau diputuskan secara tertutup gitu ya. Misalnya menarik diri gitu ya kita jadi chaos kan apalagi tadi KPU-nya gimana mereka mau menyelenggarakan tahapan pemilu kalau kan tadi ini turunannya tuh 26 aturan. Itu jadi tidak jelas kan tidak ada kepastian hukumnya. Mereka bagaimana nih sementara pegangan mereka dalam menyelenggarakan pemilu kan adalah undang-undang pemilu. Nah kalau bertabrakan antara satu pasal dengan pasal yang lainnya gitu ya harus ada yang berubah. Tapi tadi mau revisi waktunya nggak cukup mau perpun nanti khawatirnya ditolak sama DPR. Kemungkinan tadi itu menjadi kekhawatiran kita bersama gitu makanya tadi ya harapannya betul-betul mahkamah bisa objektif gitu ya dalam memutuskan perkara ini. Oke kita akan nantikan bagaimana keputusan dari mahkamah konstitusi yang akan dibacakan pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Nisa dari Perludam dan juga Mbak Bifidri terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Dan juga tadi ada Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga sempat bergabung bersama kita. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua. Selamat pagi. Sudah kami akan kembali lagi dengan informasi seputar ibadah haji. Salah satunya sebanyak 20 calon haji. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.